Intro Bersama saya Zaki Akbar Welcome to Talking News Talking News kali ini kedatangan Dharma Wang Samuin Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Sekaligus Sekretaris Gerindra Sulawesi Selatan Seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News Assalamualaikum Waalaikumsalam Siap ambil pas sik saja Siap Kita buka masker Buka masker Bagaimana kabar? Baik Alhamdulillah Covid aman Pak Alhamdulillah aman Selama pandemi Aktivitas Sekarang ini ya tentu aktivitas seperti biasa saja Cuma memang agak dikurangin Di kantor saja itu Kita sementara memperlakukan WFH 100% Jadi memang yang Datang untuk rapat itu Betul-betul yang Punya kepentingan Sangat urgent Selebihnya itu Lewat video zoom Virtual Pak Virtual DPRD juga terdampak gue Iya Banyak teman-teman sih Ada beberapa Tapi Alhamdulillah Teman-teman yang kena Covid itu Yang terpapar itu Tidak cukup lah Dari sekitar 15% Artinya teman-teman DPR Ya karena kita bagian dari pemerintah Ya tentu kita sangat mengerti betul terkait dengan protokol kesehatan Jadi mungkin teman-teman ya Alhamdulillah dengan Menyadari tugas-tugas kita itu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan Bagaimana menghadapi apa namanya wabah ini Mungkin ya itulah Sehingga kita tidak terlalu Banyak terpapar mungkin Atau pernah terpapar tapi tidak merasakan Tidak sadar Pak ya Terlepas dari pandemi Ini Menuju 2024 Sudah mulai hangat nih Gerinder bagaimana Ya tentu Sebagai partai salah satu partai besar di Indonesia Dan di Provinsi Sulsel Selatan Kita di Sulsel ini Cukup besar lah ya Bisa dikatakan masuk kategori partai besar Nah tentu sebagai partai yang Siap dengan mempunyai banyak kader yang Punya potensi baik Tentu kita harus bersiap Ya Bersiap menghadapi Baik Pilpres Baik Pilgub Baik Pilkada Maupun legislatif itu sendiri Walaupun sebenarnya Kita di partai Gerindra Lebih memfokuskan dulu untuk penyelesaian pemilih legislatif Ya Karena kita tentu juga bercita-cita Kita Ya Sudah 10 tahun Ya Dua periode ini kita Pemenang kedua Pemenang ketiga Trendnya selalu bagus Ya selalu bagus Nah tentu untuk Periode ini Ya kita bercita-cita untuk Memenangkan pertarungan di legislatif 2024 Baik secara nasional Maupun secara profesi Maupun kabupaten kota Khususnya di Sulsel Selatan Ini kan di tingkat nasional Sudah rame Pasang-pasang baliho Ketumunya masing-masing Pak Prabowo belum ya Kalau kita Memang tidak pernah ada perintah Memasang balihonya Pak Prabowo Tetapi Gerindra ini kan memiliki Kadar-kadar loyal Militan Nah itulah kenapa Setiap Apa namanya Baliho yang terpajang Baik Anggota DPR Kabupaten Profesi Kota Maupun kader-kader kita di bawah Tingkat kecamatan Tingkat desa Setiap masang baliho Pasti ada gambarnya Pak Prabowo Jadi sebenarnya Secara tidak langsung Secara tidak langsung Memang Tapi Kalau DPP Memerintahkan Tidak pernah Tidak pernah Cuman Ya Memang ini Kecintaan Kadar-kadar Terhadap Pak Prabowo Jadi Sebenarnya Kalau Pak Prabowo Ditanyakan Kenapa Pak Prabowo Tidak memasang baliho Ya memang Sejak dulu kok Setiap kader-kadar Masang baliho Ya pasti ada gambarnya Pak Prabowo Seperti itu Jadi Jadi karakter elegan Gerindra Masih dipakai sampai sekarang Iya Jadi Saya lihat Gerindra ini Saling Apa manamanya Mengisi Dengan Pak Prabowo Jadi Kami membutuhkan Elektibilitas Pak Prabowo Juga untuk Memastikan Gerindra besar Kemungkinannya juga Begitu juga sebaliknya Bahwa Memang Pak Prabowo Juga Membutuhkan Gerindra Untuk Sebagai Penguatan Politik beliau Jadi Ini Balance lah Kalau di Tidak sama dengan partai lain Bahwa Partai yang Meng-support Calonnya Tapi kalau di Gerindra itu Ya malah Hampir kebalik lah Prabowo yang Kita sangat butuhkan Untuk Memastikan Memang ketukuhan Pak Prabowo Masih sangat kental Iya Alhamdulillah ya Kalau Kami lihat Baik secara tingkat nasional Maupun di Sul-Sul sendiri Pak Prabowo Masih sangat Dirindukan Terlepas dari hasil Pilpres dua kali ini Tetapi Kami melihat Memang Pak Prabowo Sangat dirindukan Oleh sebagian masyarakat Utamanya di Sul-Sel Iya Nah bicara soal Sul-Sel Ini kan Bicara Tidak lepas Dari Pilgub Masih ada Dua tahun lebih sih Cuman Hegemoni itu Sudah Sudah rame di luar Ancang-ancang Gerindra sendiri Bagaimana di Pilgub ini Iya Seperti yang saya katakan tadi Bahwa kami di Gerindra Selalu bersiap Baik Pilpres Baik Pilgub Maupun Pilkada Cuman memang Saya Sering berbincang-bincang Dengan Ketua DPD saya Pak Andi Iwan Aras Bahwa Kita harus fokuskan dulu Ke Pemilu legislatif Hasil pemilu legislatif Itulah yang akan menentukan Langkah Gerindra kita ke depan Tetapi untuk persiapan Kami sangat Siap Kadar-kadar kita juga Sangat siap Pak AIA juga Sangat siap Untuk dimajukan Sebagai calon gubernur Hanya memang Ya kita menunggu dulu Sebesar mana Pencapaian Gerindra Di Sosolatan Sejauh mana Respon masyarakat Menginginkan Gerindra Yang memimpin Gitu Gitu Gak bisa juga Kita langsung mendorong Kadar kita Dalam hal ini Ketua DPD kami Untuk maju sebagai calon gubernur Sedangkan Kami mau Apa Menjadikan parameter Pencapaian Gerindra Di tahun ini Di tahun 2019 Itu tidak Apa namanya Tidak cocok Seperti itu Nantilah Pencapaian Gerindra Di 2024 Bulan 2 Itu yang akan kita Jadikan parameter Untuk melihat Bahwa Oh ini cocok nih Ini Sudah bisa nih Kita dorong Seperti itu Nah Gerindra dalam Khususnya dalam 3-4 tahun terakhir Khusus di Sulsel Dari kadar-kadar Yang dimunculkan Banyakan kadar muda Itu yang sudah Sesuai Planningnya Gerindra Atau bagaimana Itu berjalan Seperti biasa saja Berjalan Seperti air mengalir Kita tidak pernah Menafikan Kadar-kadar Yang sudah senior Tetapi Yang terjadi Secara alami Di Gerindra Seperti itu Banyak kadar-kadar muda Yang muncul Di Gerindra Apalagi nanti 2024 nanti Itu akan sangat Dipengaruhi oleh Kadar-kadar yang fresh Segar Dan muda Dan memang kita di Gerindra Tidak pernah Mengkultuskan Apa itu tua Apa itu muda Kami selalu berpikir Seperti ini Kami mau Jadi tidak pernah Kami terfokus Kepada toko Karena kami berpikir Bahwa Gerindra lah Yang akan membentuk Toko itu Jadi kami Tidak ada masalah Nantilah Di Gerindra Kita akan membentuk Toko-toko baru Sambil mempertahankan Toko-toko lama Jadi kalau ada Toko kemudian Setelah jadi Kepala Daer Kemudian pindah Dari Gerindra Kita juga itu Tidak terlalu Mempengaruhi Pencapaian Gerindra Kedepannya Karena kami yakin Sebelum mereka Bergabung di Gerindra Mereka juga bukan toko Nanti setelah Bergerindra Kemudian menjadi toko Tapi banyak juga Yang setelah jadi Justru pindah Ke kepala Ya itulah Yang saya bilang Maksud saya Sebelum mereka Bergerindra Mereka bukan toko Nanti setelah masuk di Gerindra Baru menjadi toko Setelah menjadi toko Mereka Dilirik sama Dilirik sama Ya silahkan saja Kalau Intinya kan loyalitas kita Totalis kita Terhadap Pak Prabowo Dan Gerindra Itu kita tetap jaga Kalaupun ada kader Kemudian ada orang Yang sudah jadi Di Gerindra Kemudian dia Apa Punya pandangan Politik lain Itu juga kita Tidak masalah Silahkan Itu adalah Tidak ada Ikatan apapun Tidak ada Kami cukup bersyukur Kami sudah Memberikan ruang mereka Untuk Berkembang Dan menjadi Pemimpin di Di salah satu Kabupaten Atau di Provinsi Selatan pun Silahkan saja Tapi yang pastinya Pengkaderan Pengkaderan di Gerindra Itu tetap berlanjut Dan Kami yakin Bahwa di 2024 Akan banyak toko-toko baru Yang Dan pemimpin-pemimpin baru Yang akan hadir Di Partai Gerindra Sambil kami berharap Mudah-mudahan setelah mereka Jadi toko Ya jangan lagi lah Jangan pindah lagi Pendahulunya Seperti itu Kira-kira Karena Ada sih beberapa Partai yang kami lihat Dalam Khususnya dalam Setahun terakhir Yang aktif Bergerilia Mencari Wah Kasarnya sih Mereka lebih Pilih Barang jadi Ya Kami di Gerindra Tentu tidak menolak Kalau ada Ada kepala daerah Ada Tokoh masyarakat Yang sudah Kemudian Mereka jadi Di Partai lain Kemudian mau bergabung Gerindra Itu adalah Bentuk kesyukuran kami Silahkan Tetapi Proses pengkaderan Di Partai Gerindra Menghususkan bahwa Kita merekrut Anak-anak muda Atau Orang-orang yang punya Kemampuan Punya kapasitas yang baik Untuk kita Kader dan gambling Di Partai Gerindra Untuk menjadi tokoh Menjadi calon pemimpin Seperti itu Sebenarnya proses pengkaderan Di Gerindra Seperti apa sih Ini kita mau Kasih informasi ini Ke anak-anak muda Terutama Yang mau buar politik Jadi sebenarnya Kita di Gerindra Pada saat kita bergabung Di Gerindra Kita membentuk Sebuah komunitas Seperti keluarga besar Kita saling berbagi Apa namanya Suka duka Seperti itu Kemudian kita Saling mengayomi Saling membimbing Nah itu di dalam Internal Partai kami Tetapi di Di luar itu Kita juga punya Ada sekolah kader sendiri Ada sekolahnya Itu dilaksanakan Di Hambalan Biasa Setiap kader baru itu Itu dimasukkan Di Hambalan Itu kurang lebih Sekitar Antara Kalau Kader peratama itu Digambilir sampai Tiga bulan Tiga bulan Sampai enam bulan Termasuk Pak Zek Juga pernah kesan Saya sudah Empat kali lah Saya empat kali Itu Ada juga Kalau Anggota DPR juga Digambilir sampai Sekitar lima belas hari Jadi tidak asal Merekrut kader ya Enggak juga Kalau memang kita lihat Mereka Persungguh-sungguh Yang berjuang bersama Pak Prabowo Dengan Partai Gerindra Kita visinya sama Ingin memastikan Indonesia adil Dan makmur Kami terima Jadi ketika misalnya Saya mendaftarnya Gerindra Dengan sengah hati Pak Misalnya Misalnya Siap Saya bergabung ke Gerindra Apakah saya harus Langsung dibawa Kesana Atau Digambilir dulu Disini Atau Ya bagaimana Prosesnya Jadi Proses pengkariran Di Gerindra Tidak ada paksa Mau menjadi Pengurus biasa Silahkan Mau menjadi Kadar inti Juga silahkan Tetapi Untuk Memastikan Proses-proses Kepemimpinan Dan memberikan Kesempatan Kepada Seluruh orang Itu terbuka Yang jelas Apa namanya Dinda Saki Itu bisa Memastikan Kerja-kerja politik Untuk Gerindra Ya gitu Jadi Mau Tapi setelah jadi Anggota DPR Sudah wajib Urus masuk Hembalang Oh itu sudah wajib Iya Karena disana Diajarkan Terkait dengan Kebangsaan kita Gitu loh Jadi Di Hembalang itu Diajarkan bukan Memang Diajarkan untuk Mencintai Indonesia Intinya ada Tes wawasan Kebangsaan juga Enggak Mungkin ada Yang lain disana Tapi intinya Kalau kami Di Gerindra Pak Prabu Selalu mengajarkan Kecintaan Di Indonesia Kecintaan Bangsa kita Cinta tanah air kita Bagaimana caranya Membelan tanah air kita Bagaimana caranya Menghindari ini Menghindari itu Gara-gara Seperti itu Nah Garindra Image Garindra Saja ini Yang kami lihat Dibanding Beberapa Sejumlah partai Yang ada disini Garindra cukup Aware ke Anak muda Betul loh gitu Ya mungkin Karena Ketua DPD-nya Masih muda Sekumnya juga Masih muda Ya bisa jadi Ya bisa jadi Karena memang Wajah Garindra Saat ini Cukup jauh Berbeda Dibanding Garindra Sebelum Nah Bicara soal anak muda Sekarang Rataan umur Kadar Garindra Berapa sekarang Kadar-kadarnya Kalau Rata-rata Umur-umur Kadar-kadar kita Itu antara 24 tahun Sampai 45 tahun 45 tahun Ada juga sih 50 tahun Cuman Tidak terlalu banyak Itu dominan ya 24 sampai 24 sampai 24 sampai 45 Saya Pak Iwan Aras Itu sudah 45 Saya juga 45 Si muda Matang lah Bukan muda lah Matang Kalau muda itu Ya Nah Kadar-kadar Memang jadi Pil Bupati Jadi Kebupaten Gue Sebentar ini Ya Kalau rakyat gue Menginginkan Dan memilih Insya Allah Sebenarnya Dari Pemilih sebelumnya Sudah ada Isu-isu Soal itu Iya Nah Itulah Kita di Partai Green Rush Selalu Menginginkan Kadar-kadar Terbaiknya Menjadi pemimpin Karena Green Rush Melihat Untuk Merubah Bangsa kita ini Bukan hanya dari tingkat nasional saja Tapi di tingkat daerah Kabupaten Kota Provinsi Hingga tingkat nasional Oleh karena itu Green Rush Selalu mendorong Kadar-kadar terbaiknya Untuk Mencoba menjadi Pemimpin di setiap daerah Nah gitu Tetapi Green Rush Tidak hanya mendorong saja Tetapi melihat Kapasitas Kemampuan Kadar-kadarnya Untuk memastikan Jadi Memang Dipilah Begitu Untuk Bahwa Kami dorong disini Untuk Anda menjadi pemimpin yang baik Bangun daerah kalian Supaya memang Apa Efeknya itu Bisa Ber Efek naik ke Provinsi Secara nasional Ada feedback ya Iya Jadi Memang agak susah Walaupun Pemimpin kita secara nasional Bagus Tetapi di daerah yang Kurang bagus Ya susah juga Bangsa kita Tidak mungkin bisa berubah Dengan cepat Daerah bagus Provinsi gak bagus Dan pusat gak bagus Sama juga Memang untuk berubah Menjadi negara maju Ya harus Dari awalnya Pemimpin-pemimpinnya Mereka harus mampu Untuk memastikan Nah Untuk posisi Seperti itulah Termasuk saya Itu Didorong Sudah didorong Termasuk didorong Dan itu bukan hanya 2019 lalu 2014 lalu pun Sudah didorong Sudah didorong Cuma waktu itu Memang saya lebih memilih Ke legislatif Legislatif Untuk mematangkan diri 2019 kemarin Saya Terpaksa harus menghadap lagi Ke Ke pusat Untuk Menyatakan bahwa Saya belum Apa namanya Belum siap untuk maju Di pertarungan gua Silahkan aja nih Pak Adlan Dulu maju lah Untuk selesaikan Alasannya kemarin Tidak siap itu apa Pak? Alasannya itu gini Bukan persoalan siap Atau tidak siapnya Persoalan Ternyata Saya disampaikan bahwa Bupati yang terpilih Di 2019 kemarin Itu Hanya Menjabat Hingga 3 tahun Lebih Sedikit Nah ini yang Kemudian kita analisa Itu yang bisa menyulitkan Saya Bila mana Saya memenangkan Pertarungan kemarin Bahwa Seorang bupati itu Makanya kadang-kadang Biasa bupati Atau para pemimpin itu Bisa Menginginkan dua prioritas Karena Kelanjutan program Daripada kerjanya Nah Kalau misalnya Hanya 3 tahun Lebih sedikit Kami diberikan Waktu untuk bekerja Tentu Pada saat itu Baru pencanangan Yang kami lakukan Sudah menurut ke penyelamatan 5 tahun saya tidak cukup ya Mungkin kalau 5 tahun Sudah ada lah Ada hasil karya Yang kita bisa Sampaikan ke masyarakat Tapi kalau 3 tahun setengah itu kan Agak berat Tahun pertama kita masuk Itu kan kita melanjutkan Program bupati sebelumnya Ya Tahun kedua Baru Perencanaan Ya kan Nah tahun ketiga kan pencanangan Ya Nah Belum lagi kita harus mengatur Apa namanya Teamwork kita Di Di Dalam pemerintahan Yang memang kita butuhkan Jadi kalkulasinya jelas ya Sangat jelas Bahwa Kenapa saya tidak maju kemandu 2019 Kalkulasinya sangat jelas Bahwa Saya tidak mau Dianggap bahwa Setelah menjadi bupati Itu tidak Memperlihatkan apa-apa Kemudian Menginginkan Perdi keduanya Ya Gitu Dan saya yakin bahwa Kalau dengan angka 3 tahun Bupati yang sekarang ini Sangat sedikit yang bisa dikerja Saya jarang-jarang sih Dengar calon bupati begini Pak Hah Saya jarang-jarang dengar Calon bupati yang Lebih matang Kalkulasi seperti ini Iya Memang seharusnya seperti itu Jadi Bupati yang sekarang ini Teman-teman bupati yang terpilih Mungkin masih sangat sulit Apalagi di masa pandemi ini ya Anggarannya serba dari Kofusing Ya kan Anggarannya serba dari Kofusing Belum lagi Mereka harus menyelesaikan Program bupati yang Yang sudah ditetapkan tahun lalu Tahun ini Mereka baru perencanaan loh Iya Mereka baru perencanaan Mereka mau bikin apa Segala macam Timworknya mereka atur Nah tahun ketiga Mereka baru pencanangan Nah pencanangan 2003 Mereka harus kembali-kembangnya Menyampaikan bahwa Pilih saya di periode kedua Sekarang pertanyaannya Mereka mau jual apa Jadi ada hikmahnya juga Bapak Tidak wajah Waktu dari 19 kemarin Iya Karena tiba-tiba kita dapat wabah seperti itu Iya Saya Lama Berkonsultasi dengan Pak Bupati Goa Beliau itu adik saya juga Sahabat kita juga Cuma memang Masyarakat melihat mungkin ada gap antara saya dan beliau Karena sama-sama mau jadi Bupati Tetapi sebenarnya itu tidak ada Kami berkomunikasi secara intens Secara baik secara personal Kekeluargaan Dan image itu dibuktikan ketika detik-detik terakhir ya Yarin Rok kasih masa dukungan Iya Kami mendukung Jadi Pak Saya rasa tidak ada Tidak ada alasan Untuk tidak mendukung Pak Bupati Goa Beliau sudah melakukan kerja-kerja politik yang baik Seperti itu Dan beliau membangun Goa Walaupun masih ada kekurangan sana-sini Ya tentu kan Tidak ada yang sempurna Oleh karena itu Dari hasil perbincangan itu Saya menganggap bahwa Sudahlah Kalau memang saya juga tidak bisa Apa namanya Membangun secara maksimal Dengan Posisi Tiga tahun berjalan Ya silahkan aja Adinda Lanjutkan saja programnya Apalagi Beliau sudah punya modal Lima tahun belakang ya Seperti itu Silahkan Adinda lanjutkan Kan kita sepakat Nah Makanya oleh karena itu Gerinder memberikan dukungan Di saat-saat terakhir Bukan karena kami sengaja Tetapi karena Apa namanya Isin dari DPP Itu Baru juga saat-saat terakhir Keluar Silahkan Tapi secara personal mungkin sudah Sudah Dan kan terbukti Di Goa Kami semua bersatu Untuk mendukung Pak Bupati Ya 92% kan Ya Coba kalau ada yang pecah kan Tidak seperti itu juga Betul ya Jadi lebih kondusif juga Alhamdulillah Gua sudah sejuk sekarang Mudah-mudahan ke depan Jauh lebih sejuk Siapapun yang maju ya Amin Nah sekarang Peta politik di Goa Sudah mulai hangat juga Khususnya di Pilkada Ada beberapa nama yang muncul Termasuk Toko senior Kayak Pak Amir Husqara Dan Incumban Wabuk Wabuk Juga rencana Kita dengar-dengar sih Rencana Ada rencana juga Beliau mau maju Ada juga nama-nama lain Figur-figur muda lain Nah Mendengar nama-nama itu Anggapannya gimana Iya Semua putra-putra Putra-putra terbaik Di kabupaten gua Yang mau maju Tentu Adalah hal yang baik Saya hanya berharap Mudah-mudahan Masyarakat nanti Menentukan yang terbaik Dari yang akan maju Cuma memang Sekarang ini kan Belum pada proses Pendaftaran Nantilah kita lihat Siapa yang mendaftar Seperti itu Biasanya banyak berubah sih Iya Kan kemarin jama juga 2019 Saya disukam maju Pak Amir disukam maju Semua disukam maju Tiba-tiba Pak Adnan Kota kosong Kan begitu Nah nanti 2024 juga Nantilah kita akan lihat Siapa yang akan mendaftar Cuma memang Apa namanya Partai kami Sudah menyampaikan Bahwa Pak Darmosa Cukuplah di provinsi Sambil minum Kak Siap Jadi sekarang Untuk persiapan 2024 Ini sudah dapat restur ya Dari Sudah dapat restur dari DPP Iya Kalau restur Saya mendapatkan restur dari DPP Sejak 2014 2014 2019 2024 Saya rasa Cuman kan Waktu pemilihan Dua pemilihan kemarin Dari Kitanya yang tidak Iya Memang kalau di Kabupaten Kabupaten gua selalu sayanya Yang Berpikir secara mata Saya Saya begini Saya selalu ingin menghadirkan Sesuatu yang terbaik Untuk Untuk tugas saya Apalagi di Kabupaten gua Adalah kampung halaman saya Tentu saya Ingin menghadirkan Sesuatu yang terbaik Untuk Rakyat Kabupaten gua Bila mana mereka mempercayakan Persoalan itu kepada saya Oleh karena itu Tentu Seluruh yang saya persiapkan Harus matang Iya Harus matang Gitu Jadi Sekarang ini Tentu Saya secara pribadi Walaupun kelembagaan Walaupun keparteian Kami menyambut semua Senior kita Pak Amir Misalnya Terus orang tua kami juga Pak Pak Jeburaif Karikyo Misalnya mau maju Ya silahkan saja Ada kader-kader muda juga Yang mau maju Silahkan saja Gak ada masalah Nanti Kemungkinannya setelah itu Kita tunggu Siapa yang mendaftar nantinya Apakah saya juga mendaftar Apakah mereka-mereka juga mendaftar Nanti yang setelah mendaftar ini Kita lakukan konsultasi Bagaimana caranya Kita kampanye secara secukur Menghadirkan Apa namanya Proses politik Yang terbaik Untuk masyarakat Gua Sehingga setelah Pasca selesainya Kita bisa bangun Gua sama-sama Seperti itu Terlepas dari Banyak-banyaknya Pembangunan Yang digagas oleh Bupati sekarang Kita akui Banyak-banyak yang Berubah di Gua Semenjak beliau Menjabat Tapi ada juga Beberapa miss di situ Terutama dalam Hal infrastruktur Bapak lihat itu Iya Kami sangat menyadari Apalagi saya Di Provinsi Selatan Kan koordinator pembangunan Iya Selain Gua Keliling lah Kira-kira melihat Apalagi di Gua Saya sering sekali Keliling ke dusun Ke kampung-kampung Intinya memang Ada hal yang Masih harus kita benahi Nanti di 2024 Dan ke depannya Yaitu Pemerataan pembangunan Yang kedua Terkait dengan Peningkatan UNKM Dan yang ketiga Itu adalah Pertanian Pertanian ini Bantuan Pertanian itu Bantuan kepada petani Itu termasuk pupuk Apalagi pupuk sekarang Sudah mulai langka Pupuk bersubsidi Itu harus menjadi perhatian Dan ini Konsens saya Sebenarnya Kalau nanti misalnya Ada Ada Reski di situ Iya Pemerataan pembangunan itu Masih di dataran tinggi Dengan dataran renas Sangat Jomplah Apalagi beberapa kasus kemarin Yang sempat viral Sangat Artinya Pak Bupati sudah bekerja maksimal Cuman Mungkin Anggarannya Belum cukup Atau program Beritas Pak Bupati Yang harus diselesaikan dulu Belum lagi masalah pandemi juga Belum lagi masalah pandemi Sehingga saya pada saat turun Mengatakan Ini Pemerintah Kompetengo Pak Sudah janji Sudah 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 Mohon maaf Berikan Apa Waktu ke Pak Bupati Untuk menyelesaikan Karena ini kan Mungkin saja Dananya lagi di Rekofusi Dan itu diakui juga Sama Pak Bupati Iya Memang kita mengetahui semua Termasuk di Selatan pun Sudah banyak jalur-jalur Profesi yang kami janji Tidak bisa Karena di Rekofusi Kurang lebih 600 miliar Saya tidak tahu Di gue berapa Beberapa Kabupaten yang lainnya Tetapi itu Sangat menyulitkan Sehingga Satu-satunya jalan Baik di pemerintah Profesi maupun Pemerintah beberapa Kabupaten itu Melakukan pinjaman Dana PN Saya tidak tahu Di gue Pas sudah keluar Dana PN Tapi itu harus Dilaksanakan Kalau mau membangun Seperti itu Jadi memang Anda sudah mencatat Beberapa PR di sana Saya Itulah saya katakan Bahwa Setiap saya melangkah Itu harus matang Dan Kalau Rekintah Gue mempercayakan Amanah itu ke saya Tentu saya akan Lakukan yang terbaik Saya akan lanjutkan Yang baik Dan saya akan Penuhi yang belum Belum selesai Seperti itu Ini yang Membedakan ketika Anak muda yang bicara Dengan Toko-toko senior Karena Saya belajar Dari apa yang Anda Bapak Sampaikan tadi Satu poin saya Anda memiliki catatan Yang lengkap Anda matang Di hitung-hitungan Sebagai program Dan mudah-mudahan itu Disi aplikasikan ke depan Dan Insya Allah Kembali ke Pemilihan Bupati Kira-kira Kansanda untuk Dapat Kursi 01 Secara pribadi Bagaimana? Ya Memang sudah ada Survei ya Polong kita Sangat terbuka Sangat terbuka Saya menilai Masyarakat gue Cukup Mendampakan Sebuah Apa namanya Perubahan Perubahan Pola kepemimpinan Di Kabupaten Guad Dan Survei itu juga Menunjukkan itu Kalau saya mengatakan Dukungan Itu mengarah ke saya Saya bisa katakan Iya Dan pada posisi lain juga Pak Amir Juskara juga Seperti itu Pak Karingkiw Sebagai incumbent juga Wakil Bupati juga Punya politik Memang Kami ketiga aja ini Punya potensi semua Untuk memenangkan Tetapi melihat Kalau saya berkaca Dari pemilihan Legislatif kemarin Alhamdulillah Masyarakat gue Sangat Apa namanya Responsif Terhadap kita Kepada saya Itu dibuktikan dengan Perolehan suara terbanyak Sesuai Selatan Yang kemudian Itu Berasal dari Kabupaten gue Yang sangat banyak 37 ribu 37 ribu Takalar Menyumbang 2.800 sekian Itu adalah Modal besar Memang tidak bisa Disandingkan apple to apple Kalau misalnya Acara figure mungkin Ya Suaranya Pak Amir misalnya Di pusat Kemudian Dibandingkan dengan Suara saya di profesi ini Tidak bisa Dia tidak Apple to apple Nanti bisa dibandingkan Kalau saya naik tingkat Ke pusat Beliau tetap di pusat Nanti kita sandingkan Nanti seperti itu Nah sama juga dengan Apa namanya Pak Wakil Bupati Tetapi intinya Ketiga-tiganya ini Mempunyai pengaruh besar Di kabupaten goa Dan masing-masing punya gaya Masing-masing punya style Seperti itu Nanti lagi kita lihat Artinya siapa yang mendaftar Siapa yang diinginkan oleh rakyat Kami bisa menerima Proses hasil itu Apa namanya Yang jelas Siapapun yang maju putra putri terbaik Kabupaten goa itu Menginginkan goa menjadi baik Dan kita sudah buktikan Kemarin waktu bersatu di Pilkara kemarin Di Pak Adnan Itu sangat Membuktikan bahwa Di tangan-tangan Apa namanya Para pemimpin politik Kabupaten goa Yang Yang Kita berpikir Moderat Maju Itu Bisa tercipta Kota kosong Dan itu adalah Sebuah sejarah Yang Dimana kabupaten goa Selalu menjadi Sonamera kemarin kan Iya Dan Kedepan Tidak menutup kemungkinan Bahwa Siapapun yang maju Dua pasang Tiga pasang Akan menciptakan Politik yang santun Seperti itu Tapi sejauh ini sudah Buka komunikasi ke partai lain Atau gimana Pak? Saya belum Belum ya Kita Masih komunikasi Apa namanya Konsen Memastikan Gerindra goa itu menang Gerindra susul menang Pernah sih Kita coba komunikasi Dengan Beberapa teman-teman Atau salah satu Partai Ya Cukup terbuka Cukup terbuka Mungkin nanti Kita akan lihat lah Mungkin pasangannya Nanti 2023 lah Baru kita Baru bisa dilihat ya Iya Tapi saya cukup tertarik Dagan Apa yang Bapak sampai ngatadi Yang Bagaimana Anda Mengkip Apa Data-data Yang Anda Siapkan dari 2014 Sampai Tahun ini Saya Memang ingin Menghadirkan Sesuatu yang terbaik Untuk Kabupaten goa Saya tidak ingin Berkuasa saja Saya tidak ingin Apa namanya Menjabat saja Tetapi Saya ingin Menjadikan Apa namanya Amanah yang diberi Kabupaten goa itu Dapat saya pastikan Bahwa memang Pengalaman saya Menjadi legislator Tiga periode ini Saya dapat Aplikasikan di lapangan Dan memang Selama saya turun ini Kekurangan-kekurangan Yang memang Menjadi Dasar Keluhan masyarakat Itu ya seperti itu Yang saya katakan Bahwa infrastrukturnya Belum rata Pertaniannya itu Masih kurang Diperhatikan Terus Peningkatan UNKM itu Masih sangat Apa namanya Minim Seperti itu Mendorong ekonomi Masyarakat Membuka lepangan kerja Juga seperti itu Artinya Ya Inilah Indonesia Dan inilah Sulsel Goa Misalnya Tidak bisa Seorang pemimpin Menyelesaikan Satu Satu malam Dengan Saya berharap Bahwa Tentu Setelah kepemimpinannya Pak Adnan Purita Ini Kita bisa Apa namanya Kita bisa Ramu Yang mana Yang bisa memang Betul-betul kita Keep Dan lanjutkan Yang mana Memang yang kurang Yang kita perbaiki Dan dimasukkan Kedalam road map Iya Seperti itu Harus seperti itu Kalau mau Gue berubah Seperti itu Tidak bisa Yang sudah bagus Tetap dilanjutkan saja Yang tidak bagus Ditinggalkan Jadi memang kita Yang sudah bagus Kita keep Sudah Ini sudah bagus nih Kita tinggal pertahankan Yang belum Bagus Ini yang kita Segera kerja Kira-kira Ketika terpilih Nanti ya Kira-kira Seandainya Ketika-ketika Bapak nanti terpilih Gaya kepemimpinan Apa yang Anda Mau tawarkan Ke Goa Saya tidak akan Merubah style saya Dan Ya inilah saya Seperti itu Kalau masyarakat Goa Yang kurang lebih Sekitar Yang memilih saya Kurang lebih sekitar 40 ribu Tahu benar Sampai saya Dan saya tidak akan Saya akan terus Merakyat Saya akan Apa namanya Membuka ruang Kepada masyarakat Selama ini Selama saya jadi Wakil rakyat Saya buka ruang Jadi saya buka ruang Untuk koordinasi Konsultasi Setiap waktu Mungkin Gaya itu Style itu Yang saya terlaporkan Karena Saya tipe orang Yang suka mendengar Jadi karena Saya suka mendengar Sehingga Banyak hal yang Saya dapat Pahami Dan dapat saya kunjungi Karena mereka Mengadu Seperti itu Mungkin banyak pejabat Yang tidak seperti itu Tapi ada juga Seperti itu Ya kalau banyak Saya banyak Apalagi ketika Mereka sudah Menjabat Sekat itu Pasti terpasang Kalau saya Saya tidak mencoba Karena Waktu saya Duduk sebagai Ketua Komisi D Tetap seperti ini Setelah jadi Wakil Ketua pun Saya tidak pernah Memasang sekat Kepada masyarakat Yang ingin Menyampaikan aspirasinya Kalau Adinda Tidak percaya Coba aja ke kantor saya Nanti kita buktikan Karena janji ini Pernah juga Saya tanyakan Ke Bupati Mak Roseng sekarang Sebelum kampanye Saya sempat tanyakan itu Kira-kira ketika Anda duduk Sebagai Bupati Menjabat sebagai Bupati Anda bisa Masih Masih seperti ini Atau tidak Dan beliau buktikan Sekarang Beliau buktikan Beliau buktikan Tetap menerima masyarakat Tetap menerima masyarakat Berarti saya juga bisa Harus dong Artinya Itu tergantung Pribadi orang Gaya komunikasi Politik orang Kembali ke gaya Iya Jadi Ada memang Pemimpin yang Dari awal Memang memberikan sekat Karena kekuatan infrastruktur Pemenangannya Sehingga mereka menang Ada juga memang Seperti saya Saya berhasil duduk Dua periode Tiga periode Dengan kabupaten Itu karena Daya komunikasi saya Yang memang Membuka ruang Iya Saya Saya dalam Memimpin Ingin Mendengar Suara hati mereka Gitu Karena Ke Apa namanya Keyakinan saya Saya dapat bangun Daerah saya Dengan mendengar Gitu Karena kalau saya Tidak mendengar mereka Saya tidak akan Sampai Di Di Apa Namanya Di inti persoalan itu Gitu Jadi mungkin Saya akan mendengar Teamwork saya Sekaligus Saya mendengarkan Masyarakat juga Sehingga Persoalan-persoalan Yang memang Inti Daripada persoalan Di bawah Itu kita dapat Selesaikan Nah yang Yang membuat Masyarakat sebenarnya Jenuh Apalagi anak muda pak ya Termasuk saya sih Sebenarnya Yang membuat kita Golongan-golong Apa disini Jenuh dengan Politikus-politikus Disini Di Indonesia Karena budaya itu Lebih Mengutam Ya tidak salah sih Mengutamakan tim Tapi kan Ada kepentingan Lebih besar di luar Nah itu yang terjadi sekarang Ya contoh ada di beberapa Pejabat sekarang yang Di beberapa programnya pun Kesannya dia Memproyekkan itu Ke tim-tim mereka Iya Saya Apa ya Terlepas banyak Atau tidaknya Melenial yang mengenal saya Di Sulsel Maupun di Provinsi Saya berusaha Merubah Paradigma Dan cara pandang Teman-teman Melenial Terhadap para pejabat Utamanya Politis Utamanya Kepada diri saya Adinda Saki bisa tanyalah Anak-anak muda yang kenal saya Mereka WA saja Saya langsung balas Mereka meminta ketemu Saya usahakan Sedapat mungkin Saya beri waktu mereka Saya tidak pernah melihat Memandang Oh ini anak-anak Makassar nih Tidak ada urusan saya Dengan Dapil Ini anak-anak Takalan nih Tidak ada Ini anak gua Saya harus urusin Tidak ada Pokoknya anak Makassar pun Mereka mau ketemu Sama saya Saya bukan Ya kalau itu Kita sudah buktikan hari ini Kemarin Baku ya Sama Endra Ya Itu karena ada Kesempatan Jadi Tidak ada Tidak ada Dan Satu hal Yang akan saya Sampaikan di forum ini Bahwa Bila mana Masyarakat mempercayakan Dan anak-anak Melenial Mempercayakan Saya akan buka ruang Kepada mereka Untuk Berbicara Saya akan mendengarkan Keluar mereka Karena memang Yang terjadi itu Hari ini Di Semua tingkatan Bukan hanya di kabupaten saja Di provinsi Maupun di Saya tidak tahu secara nasional ya Bahwa perhatian ke pemuda Pada saat kita mau kampanye Anak-anak muda Terus kita bicarakan Iya Tetapi pada saat Peraksanaan Selesai Anak muda ditinggalkan Iya Kan seperti itu Iya Contoh di KINPI Bisa kita tanyakan Perhatian pemerintah Kepada KINPI Sejauh mana sih Iya Anggarannya bagaimana sih Seperti itu Padahal ini wadahnya jelas ya Wadahnya jelas Akaran taruna berapa sih Ya Belum lagi peningkatan Olahraga itu berapa sih Itu semua yang harus Mereka Mau berbicara Tapi mereka tidak punya Saluran Yang tepat untuk itu Nah Saya membuka ruang Untuk itu Saya tidak usah Menyampaikan Apa yang saya lakukan Tetapi yang pastinya Saya membuka ruang Untuk itu Dan sedempat mungkin Saya berusaha Membantu mereka Dan itu sebenarnya Sangat anak muda Butuhkan disini Iya Hanya memang Saya Banyak turun ke Grassroot Sehingga Sehingga Masih banyak Anak-anak muda Yang tidak Kurang mengenal Siapa sosok Dharma Masa Seperti itu Mungkin mereka juga Menganggap Saya ini seperti Pejabat yang Menurut paradigma Dan pandangan mereka Seperti itu Tapi kalau mereka kenal Saya rasa Sudah banyak kok Anak-anak muda Yang melakukan komunikasi Tanpa saya harus Menanyakan Kamu itu pendukung saya Atau bukan Kamu ada Manfaat ke saya Atau tidak Tapi intinya Saya tidak pernah Nanyakan itu Yang saya bilang Yang saya sampaikan Mereka butuh apa sih Sebenarnya dari kami Mungkin itu jadi Tantangannya ke depan Karena stigma Masyarakat saat ini Stigma masyarakat Terhadap pejabat Seperti itu Kita tidak bisa Salahkan mereka juga Karena budaya itu Sudah terbang sejak lama Iya Ini kan sejak Orde baru Iya Oleh karena itu Dengan kehadiran kita Apa namanya Penyabat-penyabat Yang masih muda Ya dalam tanda kutip Sebenarnya saya Sudah dewasa ya Bukan dalam muda Tapi masih muda Pak kalau di dalam Kutip Iya Dengan kehadiran kami Semua Ya kita coba Merubah itu semua Bahwa Persoalan 10, 15, 20 tahun Yang lampau itu Sebenarnya tidak sama Dengan sekarang Mereka juga Kita bukakan ruang Untuk mereka Mengenal politik Kita Saya sebagai salah satu Pimpinan elit Dari Partai Gering Rasulsel Membuka ruang Kepada Para millennial itu Untuk mengenal politik Bahwa politik itu Yang dipendangannya Selalu itu Hanya dari informasi Orang-orang tua mereka Yang selalu Bahwa seperti ini Seperti ini Itu Itu beda Dengan posisi sekarang Sekarang itu Politik dulu Beda dengan Beda dengan sekarang Sekarang Bedanya apa Pak? Bedanya itu Kita mencoba Membuka ruang Komunikasi Walaupun sebenarnya Pada pelaksananya Masih jauh lebih Apa namanya Pelaksanaan Daripada Pemerintahan itu sendiri Masih Banyak yang Mengikut Ke Yang lampau Tetapi Masih juga Dengan kehadiran kami 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 membuka ruang Komunikasi Mencoba merubah Apa yang sebenarnya Menjadi sekat Antara masyarakat Dan pemerintah Seperti itu Mungkin itu seharusnya Yang lebih banyak Digamukan di luar ya Iya Gagasan-gagasan Seperti itu yang Harusnya Partai politik banyak Lakukan Harusnya Dan gerinra Akan menjadi pelopor Untuk itu Karena serupa Saya orang Termasuk yang Apa hatis Gaungan apa hatis Di politik Cepat lah nanti Salah Kayak saya Intinya Selalu membuka ruang Selalu membuka ruang Untuk berkomunikasi Apa sih sebenarnya Keluhan anak muda Apa sih Kegangan mereka Saya harus bagaimana Menjadi wakil rakyat mereka Itu yang saya tawarkan Artinya Menjadi wakil rakyat itu Kami tidak punya visi-misi Kami Hanya Melaksanakan apa Kebutuhan masyarakat Gitu loh Itu Posisi saya sekarang Nanti setelah Ya kalau Memang kita ada Rezeki untuk menjadi eksekutif Maka Eksekutif itu Harus Ber Apa namanya Berkolaborasi dengan baik Dengan DPRnya Kemudian dia mendengar DPR Dia mendengar juga Dari masyarakat Bukan hanya dari Perangkatnya saja Seperti itu Karena sesungguhnya Perangkat itu Apa namanya Terikat dengan Norma-norma Yang sudah terbangun Dalam sebuah pemerintahan Sedangkan rakyat kan Tidak terikat Norma dengan Pemimpinnya DPR juga Tidak terikat Norma dengan Mitranya Maka Ketiga Ini harus Didengar Tidak boleh Hanya satu sisi Saja Jadi bisa Terusak kunci Garindra sedang Mendobrak Stigma baru Untuk masyarakat Iya Kami diajarkan oleh Pak Prabowo Untuk itu Karena memang sesungguhnya Pak Prabowo ini Ingin Berkuasa di Indonesia ini Untuk Memastikan bahwa Apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat Apa yang tidak disenangkan oleh masyarakat Mereka Beliau ingin lakukan itu Dan Budaya politik lama Sudah mulai ditinggalkan oleh Garindra Seharusnya Seharusnya Iya Artinya budaya politik lama Kita berusaha untuk Keluar dari situ Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu populer Iya Tapi Terlanjur menempel di stigma masyarakat Iya Gitu Bahwa kami ingin mengusung semua Sebuah gaya baru dalam berpolitik Dan membuka ruang kepada masyarakat Kami ingin bangun Indonesia gitu Intinya Kami ingin bangun Indonesia Sesuai dengan keinginan Masyarakat Hingga masyarakat merasa Adil Dan Maknur Dan dimulai dari gua ya Insya Allah Insya Allah Doakan saja Amin Mungkin terakhir Pak Mungkin Bisa berikan gagasan yang Konkret ke anak muda Kira-kira Apa gagasan yang Anda memberikan kepada mereka Iya Apa ya Sekarang ini kan Ya seperti penyampaian Linda Saki tadi kan Anak-anak muda ini Banyakan apati Setelah politik Sedangkan Salah satu Kunci keberhasilan Dalam sebuah bangsa itu Pada saat Anak-anak mudanya Membuat politik Dan Nawai itu Berpolitiknya itu Untuk memperbaiki Bangsa kita Jadi kalau Kehidupan politik kita Tidak bagus Sehingga Mendapatkan Pemimpin-pemimpin Yang tidak bagus Maka tentu Kesuksesan itu Semakin jauh Dari mereka Oleh karena itu Saya sangat Mengharapkan Para milenial Yang memang Mempunyai Idealisme yang baik Ya kan Idealisme yang baik Keinginan untuk Membangun Bangsanya Melihat Bangsanya baik Salah satu ruang Yang dibuka oleh Negara kita adalah Ruang politik Maka anak-anak muda itu Harus masuk berpolitik Untuk memastikan Idealisme itu Bisa tersalurkan Dengan menjadi Pemimpin-pemimpin Yang Bisa memimpin Daerah masing-masing Nah kalau mereka sudah Anak-anak muda Yang idealis ini Kemudian dia menjadi Pemimpin dan sudah Merata seluruh Indonesia Bagus ini bangsa Jadi anak muda itu Tidak boleh membiarkan Orang-orang yang Tidak jelas Berkuasa Oleh karena itu Kan sekarang ini Perbedaan Apa namanya Kesenjangan Antara pengetahuan Rakyat kita Yang memang betul-betul Cerdas berpikir Dan yang belum Hanya ikut Ikut Apa namanya Ikut arus saja Ini masih sangat besar Yang ikut arus Oleh karena itu Di tempat ini Saya mengajak Anak-anak muda Untuk Mencerdaskan Mencerdaskan Kelompok-kelompok masyarakat Yang masih ikut arus Bahwa sesungguhnya Pilihan itu Yang akan merubah Kehidupan mereka Nah berarti Garindra punya PR Bagaimana Garindra Bisa membuat Anak-anak ini Tertarik Salah Mudah-mudahan Saya akan Kelaborasi dengan Pak Ayah Untuk memastikan Semua Tidak bisa juga Saya sendiri Amin Mudah-mudahan Karena Garindra cukup Ter Cukup Imagenya cukup bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Selatan Amin Amin Terakhir Apa harapannya nanti Di Pilkara nanti Ya Harapan saya sih Kalau saya maju menang Amin Supaya saya bisa bangun Goa Lebih baik Seperti itu Itu saya sih Terima kasih banyak Kanda Siap Menarik Soal Garindra Termasuk partai Yang cukup Favorit sih Alhamdulillah Alhamdulillah Kita terus dulu Pak Siap Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah